Kepaterian Luar Negeri Arab Saudi mengumumkan pemerintah Gerajaan Arab Saudi akan membebaskan 10 orang tentara bayaran yang ditangkap oleh militer Rusia dalam peperangan di Ukraina. Sepanjang 10 orang tentara bayaran tersebut akan ditukar dengan ratusan pasukan Rusia. Negosiasi akan dilakukan langsung oleh Pangeran Saudi Muhammad bin Salman. Sebanyak 10 tentara bayaran itu berasal dari 5 negara yang ditangkap saat berperang membela Ukraina. Para tahanan tersebut merupakan negara Kroasia, Maroko, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat, kemudian dipindahkan dari Rusia ke Arab Saudi oleh otoritas Saudi. Saat ini Saudi memfasilitasi prosedur untuk kembalinya mereka secara aman ke negara masing-masing. Bin Salman secara pribadi merundingkan pembebasan tersebut. Rencian lengkap pertukaran tawanan perang tidak dijelaskan. Tetapi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Moskow dan Kiev telah sepakat untuk menukar 200 tahanan. Pertukaran ini akan menjadi pertukaran terbesar sejak operasi militer Rusia di Ukraina dimulai pada Februari lalu.